Hai semuanya kembali lagi bertumpah dengan saya di channel Atsilainit sport buat kawan-kawan semuanya Ayo bantu like comment and subscribe video saya untuk kali kesempatan kali ini saya akan membuat skema jalur hotspot modenya mode step-by-step jadi dia nanti akan menyambung dari kabel satu ke kabel yang lainnya Bagaimana cara setting dan model tampilan saat pemasangan di lapangan nanti simak video saya seterusnya disini sekarang saya sudah siapkan roternya banyak ya saya sudah belanja ada kurang lebih 40 router bakal dipasang di suatu lokasi yang tidak ada saat signal GSM jadi saya akan membuat khusus di voucheran disini saya menggunakan mode e-router tp-link wr840n Oke jangan lama-lama g-max terus video ini Oke teman-teman disini saya berikan contoh bagaimana mode perakitan saat untuk mode step-by-stepnya Oh ini kita akumulisikan aja contoh ini kita pasang untuk di lapangan jadi sebagai contoh saya berikan di dinding seperti ini ini semisal ini adalah radio selumber internet penangkap utama kemudian turun nanti ke yang namanya mikrotik di sini mikrotik ini kita udah setting untuk mode voucheran ya hotspot Oh nanti kita setelah setting semuanya kita lanjut untuk ke mode kliennya ya jadi dari sumber internet yang sudah ada di mikrotik kita akan tarik kabel utama ke router A router A setelah kita setting kita menggunakan settingan mode api jangan sampai DHCP kliennya hidup ya karena kalau jika DHCP klien dari router ini hidup ya bakal susah login dan dia mendapatkan IP yang tidak sesuai dengan IP hotspotnya semisal IP hotspot kita berikan 192 168 100.1 kalau kita DHCP ini aktif kemungkinan bisa jadi dia keluar IP 0.1 dari router di paling ini ya jadi setelah kita tarik ke router yang router A untuk selanjutnya kita akan menarik ke jalur router lainnya menggunakan kabel LAN yang panjang kalau bisa menggunakan kabel LAN cat 6 yang outdoor agar jangka pemasangannya bisa lebih lama itu kita bisa menggunakan tarik kabel menggunakan kabel 45 meter sampai 60 meter saya sudah bisa coba dan itu berhasil bagus tergantung kabel yang kita gunakan kalau makanya eh jika kita menggunakan kabel yang bagus maka jaraknya mungkin bisa lebih jauh lagi cuman di standarnya kita buat aja per rata-rata jarak antara router A ke router B itu kisaran di 40 sampai 50 meter ya biar lebih stabil dan router antar signalnya juga tidak putus jadi dimana saja pelanggan itu dia bisa konek ke router A B dan C Oke seterusnya dari router A tadi kita tarik kabel 45 meter ke router B kita buat settingannya misalnya disini Wifi pocer A kemudian kita tarik lagi ke router yang kedua yang router B yang Wifi pocer B misalnya setelah disini kita apa kita masukkan lagi ke kabel LAN sebelahnya jangan sampai dimasukkan ke kabel one ya kalau dimasukkan ke kabel one dia tidak akan keluar internet atau kakak susah karena bisa bentrok DHCP nya kemudian setelah di router B sini terkoneksi internet juga kita habungkan lagi melalui LAN keduanya masuk ke kita tarik kabel 50 meter ke router C router C juga sudah kita setting menggunakan mode hotspot api access point di kita buat beri nama misalnya Wifi pocer C kemudian begitulah seterusnya jadi mode step by step ini kemenangannya kita tidak harus menggunakan banyak radio hanya saja menggunakan banyak kabel kabelan ya jadi setiap router satu router nanti kita tarik lagi ke kabel berikutnya begitu seterusnya sampai berapa jarak yang kita inginkan gitu Jadi kalau saya sudah pernah itu ada saya tarik router saran enam router keatasnya kisaran total di angka 150 meter kalau dipentangkan panjang ya jadi nanti satu router pakai colokan sendiri-sendiri jadi dia hanya menggunakan router tidak menggunakan radio lagi disitulah kemenangan mode sistem step by step topologinya kekalahan dari sistem step by step ini adalah jikalau misalnya router A hidup router B ini mati dan router C nya ini hidup maka router C ini tidak ada koneksi internet karena router B ini dia mati karena sumber internet yang didapatkan dari router yang C itu adalah dari router B jadi jikalau salah satu router ini ada yang mati semisal yang mati itu adalah di router pertama router A maka router ABC tidak akan ada koneksi internet dan tidak bisa login ya begitulah seperti kira-kira modelnya